Tunas itu harus ditanam di dunia Tunas yang berasal dariku Yang kelak akan menjadi penerusku Ku berikan berkat pada sebutir buah Aku mengambil wanita cantik yang sesungguhnya adalah makhluk yang tercipta dari hasil tapaku Oleh karena itu Dan aku berikan buah itu kepada seorang raja yang menghendaki seorang putri Karena buah pemberianku Permaisurinya mengandung dan melahirkan anak yang rupawan Tak hanya rupawan Namun mempunyai kebaikan dharma yang luar biasa Tak ada pangeran yang mampu mendekatinya Karena kesucian yang terpancar darinya Mampu menepis segala daya jahat yang hendak memilikinya Daya-daya duniawi yang hanya ingin menikmati kemolekan tubuhnya Untuk meneruskan garis pengajaran kebenaran yang telah ku kembangkan Maka aku mengambilnya sebagai seorang istri Darinya lahir keturunanku yang akan terus mengajarkan kebenaran kepada segenap manusia Khususnya yang hidup di belahan bumi yang disebut nusantara Sebelum lanjut tonton video ini Silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng Gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih Manusia hanyalah setitik perwujudan Sang Maha Adal Perwujudan yang unik dan istimewa di antara seluruh makhluk berikut semesta raya Yang juga merupakan perwujudannya Manusia sangat rapuh Namun sangatlah sulit untuk terlahir menjadi manusia Manusia sangatlah naif Namun teramat sukar untuk mendapatkan kelahiran menjadi manusia Manusia penuh dengan kekhilafan Meskipun begitu Manusia dianggap sebagai perwujudan yang istimewa Hanya di alam manusia Keseimbangan bentuk-bentuk yang berpasangan menjadi harmonis Hanya di alam manusia Segala buah perbuatan cepat tumbuh dan menyata Cepat kembali menemui mereka yang melakukan perbuatan itu Konon Hanya di alam manusia saja Ada yang menunjang peningkatan kesadaran untuk menepus kesejatian abadi Sang Maha Adal Sumber segala sumber semesta raya Makhluk-makhluk yang terlahir di alam surga Kadangkala masih juga ingin menembus batas dimensi Antara surga dan bumi Batas yang memisahkan antara kedua alam Batas yang hanya bisa ditembus pada waktu-waktu tertentu Ketika jarak antara dua alam itu tengah berada di dalam posisi sejajar Alam surga sangat luas dan bertingkat-tingkat Semakin ke atas semakin suci getarannya Hanya roh-roh yang benar-benar terpilih yang mampu terlahir di alam surga tertinggi Dan di surga terendah Hanya dihuni oleh roh-roh yang berlimpah kebajikan Namun masih melekat pada keakuan yang tebal Eloknya Sesuci apapun alam surga itu Keberadaannya sama sekali tidak menunjang peningkatan kesadaran para penghuminya Kenikmatan berlimpah yang tersedia Membuat terhenti perjalanan jiwa mereka Ketidakseimbangan antara kegembiraan dan kesedihan Di mana kegembiraan lebih berkuasa Membuat jiwa mereka tidak berkembang Hanya alam manusia Yang memiliki kemampuan lebih Sesekali menembus dimensi alam manusia Mereka ingin berkunjung untuk beberapa saat Mereka menembus batas dua alam ketika kondisi tengah memungkinkan untuk itu Lalu secepatnya kembali ke alam surga Jika tidak ingin celaka hidupnya Kalaupun bisa selamat Dan menyesuaikan diri dengan kondisi alam manusia Kelak dia harus terlahir di alam neraka Jika batas kehidupan menemui mereka Ya Sebuah alam yang mengerikan dan penuh penderitaan Sebuah alam yang bertolak belakang dengan keadaan surga Alam neraka Adalah alam yang lebih dikuasai kesedihan daripada kebahagiaan Yang lebih dikuasai kebingungan daripada ketenangan Dan dari alam itu Jika timbunan hasil perbuatan mereka menunjang Penuh berlimpah kebajikan Mereka bisa terlahir di alam surga kembali Atau Jika timbunan kebajikan mereka sangat bagus Mereka bisa terlahir di alam manusia Walaupun begitu Sesekali ada juga para dewa Yang nekat berkunjung ke alam manusia Mereka ingin sedikit bermain-main di alam istimewa ini Seperti pagi itu Seleret pelangi memancar di angkasa Tak ada yang istimewa sebenarnya dari bentangan tujuh warna indah itu Tak ada yang aneh dan unik Namun Tidaklah begitu bagi yang awas mata batinnya Di balik bentangan selendang surgawi itu Tampak beberapa tubuh tengah terbang di antara gerayan cahaya pelangi Tubuh-tubuh itu bergerak lambat Melayang meniti bias cahaya Yang menjuntai ke bumi Semakin mereka mendekat ke bumi Menuju alam manusia Semakin jelas terlihat wujud-wujud mereka Tujuh wanita bertubuh ramping dan indah Tujuh makhluk penghuni surga paling bawah Tampak bergerak terus ke bumi Kerlip mahkota yang mereka kenakan Sesekali tertimpa cahaya mentari Cahaya yang terpancar ke dimensi alam manusia Ini menunjukkan Tubuh-tubuh mereka mulai memadat Menyesuaikan dengan kondisi alam manusia Untuk sementara waktu Walaupun tetap tak kasat mata Bagi kebanyakan manusia Terima kasih telah menonton!